Sukses dengan berbagai judul film ternyata tidak membuat tindakannya Dewi berpuas diri. Sebagai aktris pula tentunya ia harus bisa memainkan segala karakter yang diberikan kepadanya. Dan Ninda pun masih punya sederet impian karakter yang belum pernah ia perankan. Apa saja ya? Sebenarnya gak ada, aku terbuka sekali dengan apapun peran yang ditawarkan ke aku gitu. Tapi memang ada beberapa impian kayak peran, pengen banget main di film perang, pengen banget main film biopik, pengen banget memerankan misalnya PSK gitu, atau pengen banget peran atlet gitu. Jadi banyak banget sih yang pengen gitu. Lalu apa yang membuat seorang dindakannya tertarik untuk berperan menjadi seorang wanita penghibur? Menarik menurutku kehidupan mereka gitu. Dan kalau misalnya kayak aku melihat kehidupan mereka, ataupun mendengar background mereka, itu cukup kompleks gitu loh. Jadi rumit tapi campur aduk aja gitu loh. Jadi kayaknya menurutku agak lumayan kompleks, agak lumayan susah untuk menerangkan toko ini. Pasti ya, maksudnya kalau dalam setiap karya, kalau ditanya seperti itu, pasti kan setiap karya sebisa mungkin apapun yang kita telurkan atau kita karyakan itu, ada impaknya untuk lingkungan sosial kita gitu loh. Ya termasuk untuk meng-capture beberapa karakter-karakter perempuan yang ada di sekitar kita, sepertinya gak ada salahnya juga gitu. Selain itu, Dina Kanya pun juga ingin sekali bermain dalam sebuah film perang. Enggak, karena emang dari dulu aja sih seru banget kayaknya kalau film perang tuh butuh fisik yang harus kuat, terus kesulitan juga lebih banyak. Jadi ya penasaran aja gitu. Belum, belum. Kalau udah dikasih kesempatan mungkin nanti bakal all out. Selamat menikmati.